Halo Bapak, Ibu, kakak, adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Christian dari AI4Impact. Kali ini kita akan membahas tentang chatbot ACITA, yaitu anak cinta tumbuhan. Chatbot ini adalah chatbot untuk membantu anak-anak belajar tentang tumbuh-tumbuhan yang merupakan termasuk dalam kurikulum IPA atau biologi. Namun sebenarnya template chatbot ini bisa dipakai secara general purpose, secara umum untuk bahan-bahan kurikulum lainnya seperti IPA, IPS, Bahasa, Patika, atau yang lainnya. Karena memang template-nya sendiri sangat simpel untuk digunakan. Jadi kita akan langsung mengeksplore chatbot ACITA tersebut. Jadi chatbot ini dimulai dengan perkenalan. Jadi seperti biasa, chatbot ini akan memperkenalkan namanya sebagai ACITA, anak cinta tumbuhan. Lalu ketika sudah siap, pengguna akan bisa mengklik siap. Jadi akan nanyakan nama setelah itu. Lalu dia akan menyapa kembali tentang namanya. Lalu kita klik ke menu utama. Dan ketika sampai menu utama, kita akan masuk ke dalam konten chatbot ACITA sendiri. Sebenarnya dari sini ada tiga macam konten. Pertama konten pembelajaran, yaitu tempat di mana para pengguna bisa mempelajari materi-materi pembelajaran dalam ACITA, yaitu di sini direpresentasikan dengan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tipe kedua adalah latihan. Jadi ini adalah kumpulan latihan-latihan soal untuk membantu anak-anak mengetes pengertian mereka atau understanding mereka tentang materi tersebut. Dan dari sini direpresentasikan dengan ikon latihan. Yang ketiga adalah fun fact. Jadi fun fact ini adalah konten bite-size yang membantu anak-anak merevisi atau mendapatkan informasi baru tentang konten materi tersebut secara bite-size dan secara lebih bebas atau lebih fleksibel. Mari kita mulai ke dalam konten pembelajaran. Jadi kita contohnya akar. Jadi dari sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah gambar. Yang kedua kontennya tersebut, tekstnya tersebut. Lalu ada tombol untuk melanjutkan ke konten selanjutnya. Jadi Bapak-Ibu atau anak-anak adik perhatikan, konten ini disediapkan secara bite-size atau tidak panjang-panjang dan dengan gambar. Jadi dari template ini, Bapak-Ibu juga bisa mereplikasi format konten yang sama, yaitu dimulai dari gambar, konten, secara point form atau secara paragraf, lalu tombol untuk melanjutkan. Jadi di sini sendiri, setelah mengklik akar, Bapak-Ibu juga bisa mempersiapkan tombol-tombol untuk membantu anak-anak masuk ke dalam sub-konten tersebut atau sub-tema tersebut. Untuk batang juga sama, batang juga bisa seperti ini. Formatnya tidak berbeda ya Bapak-Ibu, jadi di sini kita akan mempunyai berbagai macam format yang sebenarnya cukup similar atau serupa dengan yang lain. Bagian kedua adalah latihan. Jadi dalam latihan ini, Bapak-Ibu bisa memasukkan seberapa banyak quiz manapun. Jadi di sini, dalam chatbot Acita ini, sudah ada tersedia 10 quizzes, dan dia bisa klik quiz manapun. Dan ketika masuk quiz ini, maka akan bisa membantu anak-anak tes pengertian mereka tentang materi tersebut. Jadi untuk contoh pertama, tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah padi. Jadi kalau saya klik benar, maka chatbot tersebut akan merespons dengan ikon benar atau ikon piala. Untuk soal selanjutnya, misalnya kalau saya menjawab dengan salah, maka chatbot tersebut akan memberikan jawaban yang salah. Maaf, 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 maaf. Maaf, 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 maaf. Maaf, 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 maaf. Maaf, 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 maaf. Jadi nanti di sini kita akan ajarkan bagaimana caranya Bapak-Ibu bisa membuat quiz baru atau memodifikasi quiz yang sudah ada, lalu bisa juga menambahkan opsinya atau tombolnya. Misalnya benar. Dan yang ini Bapak-Ibu, jawaban-jawaban yang disubmit oleh anak-anak ini, kita akan bisa collect lagi dari sistem platform pembuatan chatbot Bapak-Ibu. Jadi untuk yang semua soal-soal yang dikerjakan oleh para pengguna chatbot Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa melihat hasil nilainya supaya untuk dianalisa lebih lanjut nanti di kelas. Jadi memang chatbot ini bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran secara daring atau luring. Bisa digunakan secara sinkronus, asinkronus, dan harapannya adalah chatbot ini bisa membantu Bapak-Ibu memonitor hasil performa pembelajaran anak-anak. Jadi kita kembali ke menu utama, dan yang ini adalah fun fact mengenai tumbuhan. Jadi yang ketiga ini sebenarnya adalah content bite size yang Bapak-Ibu bisa tambahkan sebanyak apapun, cuma nanti di sini kita akan sebisa mungkin bisa dibuat sangat-sangat singkat hanya untuk menambah wawasan dari para pengguna chatbot. Jadi dari situ sekedar overview chatbot Acita ini. Jadi sekarang bagaimana kita bisa mengakses template ini, dan bagaimana caranya Bapak-Ibu bisa mulai memodifikasi chatbot Acita. Cara downloadnya sebenarnya sangat mudah. Pertama, Bapak-Ibu bisa mencari chatbot.university. Jadi di sini ada kumpulan chatbot yang lain. Jadi kita asumsi Bapak-Ibu sudah mendapatkan invite code dan sudah berhasil sign in. Untuk cara sign up-nya kita akan bantu di video yang lain. Jadi Bapak-Ibu bisa sign in. Jadi untuk awalnya akan seperti ini. Kalau sebelum sign in, akan terlihat seperti ini. Jadi Bapak-Ibu bisa memasukkan username Bapak-Ibu. Dan memasukkan password-nya. Enter saja atau klik OK. Nanti akan berhasil. Dan Bapak-Ibu bisa melihat icon labs. Icon paling kiri di jajaran icon kanan atas. Jadi di labs ini sebenarnya banyak sekali konten, yaitu konten pembelajaran. Kalau Bapak-Ibu ingin belajar dari awal. Untuk sekarang, kita juga ada video. Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Kita akan tambahkan lagi videonya secara periodik. Yang Bapak-Ibu harus perhatikan adalah template. Jadi untuk ini kita akan dapat mendownload template ACITA. Tinggal klik saja. Lalu tinggal mengklik download. Karena saya sudah mendownload, maka dia akan menanyakan project ACITA sudah already exist. Jadi kita akan klik saja. Setelah itu, setelah selesai ini, maka chatbot ini telah berhasil terdownload ke dalam akun Bapak-Ibu. Untuk mengakses file ini di dalam akun, tinggal masuk kembali ke chatbot.university-nya, ke platform ini. Lalu tinggal klik file explorer. Tombol keempat dari kanan atas. Di sini saya sudah membuat banyak sekali folder-folder chatbot. Tapi untuk sekarang, kita akan fokus ke dalam klik RI1 ACITA. Jadi Bapak-Ibu setelah berhasil mendownload, seharusnya bisa melihat folder ini. Kita klik. Jadi di sini ada tiga bagian juga, chatbot, admin, dan data. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk sekarang kita klik chatbot. Kita akan klik topik main. Jadi di sini adalah tempat di mana Bapak-Ibu bisa mendapatkan template-nya, lalu mempublish template chatbot tersebut ke dalam akun Bapak-Ibu. Jadi sekarang kita tidak usah khawatir dulu tentang kodenya. Kita tidak akan menyentuh hal ini untuk sekarang. Tapi kita akan klik publish. Jadi ketika kita mengklik publish ini, fungsinya adalah Bapak-Ibu akan dapat mendapatkan chatbot itu sendiri di dalam akun Bapak-Ibu. Jadi sekarang tadi kalau misalnya dilihat nama akun saya chatbot ini, dan ketika saya mengklik publish, maka saya, akun saya ini sudah terdapat menghasilkan chatbot yang dibuat oleh dari akun saya. Jadi contohnya adalah yang di sini, karena akun saya chatbot ini, namanya adalah https slash app.smojo.org slash nama akun saya, yaitu chatbot ini, lalu nama chatbotnya Acita. Ketika saya klik ini, maka saya akan mendapatkan situs website yang sama dengan nama akun saya, yaitu app.smojo.org slash chatbot uni slash Acita. Dari sini, Bapak-Ibu akan mendapatkan duplikat chatbot ini di dalam akun Bapak-Ibu, dan nanti untuk kedepannya, kita akan memodifikasikan chatbot Acita ini sesuai dengan konten dan kuis Bapak-Ibu semua. Sekian cara mendownload chatbot Acita dan overview chatbot Acita sendiri. Jadi, kita akan lanjut untuk membahas tentang cara memasukkan kuis baru di dalam chatbot Acita. Terima kasih.